Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam sekejap, pelaku dapat menghidupkan kunci kontak dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Kasus pencurian sepeda motor itu sempat viral di media sosial. Sementara korban tak menyadari sepeda motornya dicuri. Lantaran dirinya saat itu sedang sibuk membenahi barang-barang toko yang akan ditutup. Kita tutup ruko separuh gitu, jadi honorannya itu di luar. Terus kami di dalam sibuk, terus orang itu udah nguter-nguter di depan gitu. Pas kayaknya udah aman, orang itu ke sini. Pencurian sepeda motor tersebut sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Korban berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV.